Pemirsa perkembangan musik di Indonesia sebagai melangkah ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari populernya para musisi yang kerap tampil di berbagai acara panggung maupun televisi. Namun di sisi lainnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk musik tradisional yang juga mesti tetap lestari. Berikut ulasannya untuk Anda. Dikatakan oleh Rizal selaku seniman angklung jalanan. Ia bersama dengan beberapa orang lainnya telah cukup lama menggiatkan pelestarian angklung ini. Yang dimulai dari kota Bandar Lampung hingga saat ini berada di Jambi. Ia dan tim yang kompak mengenaikan seragam batik ini menuturkan. Hobi ini didapati dari otodidak. Dan beberapa kali di kota Bandar Lampung telah tampil di acara-acara besar pejabat maupun pernikahan. Terakhir, Rizal berpesan kepada anak muda untuk tidak ragu melestarikan musik tradisional. Karena sudah tugas bersabah untuk menjaga serta melestarikan kekayaan budaya lokal. Kalau tertarik kita disini nyabang-nyabang, nyabang-nyabang di Jambi. Kita memang bukan nasi orang seni, cuman ya mencari peruntungan aja lah disini. Mencari peruntungan ya lah. Ini kan unik bang seni daerah nih kan. Ini abang belajarnya dari mana nih? Kita otodidak sih mas. Otodidak ya dari teman-teman juga. Teman-teman yang udah disenior lah kita belajar. Untuk tim kita sendiri ini bang, ini kan banyak nih. Ini dari satu daerah semua atau bagaimana? Dari satu daerah semua. Dari mana bang asal kita? Kita Lampung, Bandar Lampung. Jadi dari Lampung ini keliling Sumatera atau baru pertama kali ini bang? Ini kemana nih bang? Kalau di Jambi ini, ini sebenarnya yang sebeg dua. Jangan buat satu minggu. Kemarin sih waktu puasa. Waktu puasa ya? Kalau keliling ini paling di arah Sumatera aja. Kita nggak pernah nyederang jawa. Halim Adrian, Jik TV, melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.